Bab 930. Sisi menakutkan Nathan. Puluhan orang ini adalah petarung hebat. Melawan satu Nathan bukanlah masalah. Bunuh dia. Puluhan orang menggunakan jurus pamungkas untuk membunuh Nathan. Brak-brak-brak. Tapi saat berikutnya, Raja Hermahem tidak bisa tersenyum lagi. Senyum di wajahnya membeku. Dia terpana. Karena di depannya muncul pemandangan yang luar biasa. Puluhan orang yang maju membunuh Nathan seperti ditabrak mobil. Semua terhempas keluar. Bruk-bruk. Satu persatu ambruk ke tanah. Memuntahkan darah. Tubuh mereka berkedut beberapa kali. Kemudian semua tidak bergerak. Nathan masih mengendalikan kekuatannya. Orang-orang ini hanya pingsan. Banyak dari mereka hanya patah tulang. Kukuman bagi mereka sudah cukup. Tidak harus dibunuh. Apa? Adegan di depannya mengejutkan Raja Hermahem dan anak buahnya. Anak ini kenapa begitu pandai bertarung. Ayah. Anak ini sangat pandai bertarung. Harus menaklukkannya sekaligus. Kabili menyarankan. Maju. Semua orang maju. Raja Hermahem memberi perintah. Ratusan anak buahnya semua maju. Seperti aliran air bah. Bahkan dinding dan gerbang halaman hancur. Dua tinju tidak bisa mengalahkan empat tangan. Sepandai apapun dia. Akan mati kelelahan melawan ratusan orang-orangku. Raja Hermahem memandang Nathan dan tertawa. Kabili juga bersikap sedang menonton pertunjukan. Aku ingin lihat seberapa hebat kamu bertarung. Dengan santai menyalakan sebatang rokok untuk Raja Hermahem. Ayah dan anak itu bersandar santai di depan pintu mobil dan menonton. Karena ada terlalu banyak orang. Sekitar ratusan orang. Mereka juga tidak bisa melihat jelas seperti apa petarungan itu berlangsung. Tetapi mereka percaya Nathan akan mati dipukul atau mati kelelahan. Mereka hanya perlu menunggu hasilnya. Tapi semenit kemudian. Situasinya berbeda. Mereka melihat banyak orang menggeliat hebat dan mundur dari halaman. Melalui celah di antara kerumunan. Ayah dan anak itu melihat pemandangan yang mengejutkan. Halaman penuh dengan tumpukan orang. Seperti gunung. Mengapa kerumunan mundur? Karena halaman tidak sanggup menampung lagi. Ada orang di mana-mana. Semuanya ditumpuk bertingkat-tingkat. Mereka tumbang. Berarti ditumbangkan oleh Nathan. Kuat sekali. Plak. Untung rokok di mulut ayah dan anak itu jatuh ke tanah bersamaan. Keduanya bercucuran keringat. Bukan karena panas. Tetapi karena ketakutan. Mereka akhirnya melihat bayangan Nathan. Bayangan seperti dewa perang. Kemanapun dia pergi. Ada banyak orang yang berjatuhan. Sepasang tangan besi seperti senjata paling tajam. Jatuh pada siapapun pasti akan meremukkan tulang-tulang. Nathan dengan cara yang tak terkalahkan memukul mundur ratusan anak buah Raja Hermahem. Mengerikan. Sungguh mengerikan. Selanjutnya. Mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Bab 931. Itu karena takdir ibuku. Tinju kanan Nathan seperti busur yang ditarik dan dilepas terus-menerus. Brak. Satu tinju mendarat pada seseorang. Seperti ditabrak mobil sport dengan kecepatan 450. Pria itu langsung terbang dan menabrak kerumunan. Krak, 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 titik, 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 dalam sekejap. Lebih dari 30 orang terhempas keluar. Suara patah tulang nyaring terdengar. Setiap orang memiliki patah tulang rusuk. Patah pinggang. Atau patah kaki. Semua yang terhempas keluar tidak ada yang utuh. Kekuatan satu pukulannya sangat menakutkan. Tidak bisa dibayangkan. Hal ini membuat Raja Hermahem dan putranya tercengang. Masih ada orang yang begitu mengerikan. Selanjutnya menjadi momen penampilan kejinatan. Satu orang mengalahkan ratusan orang tanpa ada yang mampu membalas. Dia menyerang sepanjang jalan. Semua jalan yang dilaluinya meninggalkan ratapan orang-orang yang terluka. Nathan tidak membunuh mereka. Tapi mereka semua dilumpuhkan. Ini untuk membalaskan dendam ibu. Harga yang harus mereka bayar. View. Nathan menghela nafas lega. Menyeka tangannya. Di sekelilingnya tergeletak penuh padat berserakan di tanah. Halaman bahkan sampai menumpuk seperti gunung. Nathan berdiri di sana dengan tegap. Dari tubuhnya memancarkan aura yang perkasa. Raja Hermahem dan putranya tercengang dan membelalak. Ekspresi mereka membeku. Dengan tatapan tidak percaya. Apa dia masih manusia? Hampir enam ratus orang semua tergeletak di tanah dan lumpuh. Semua orang tidak bisa bergerak. Mungkin mereka harus terbaring di ranjang selama satu tahun. Bruk. Kabili ketakutan hingga tergelincir dan jatuh ke tanah. Sangat menakutkan. Belum pernah melihat orang bertarung segila itu. Selanjutnya adalah kalian. Nathan berjalan selangkah demi selangkah ke tempat mereka. Kami mengaku salah. Sebenarnya kami sangat baik pada ibumu. Kami tidak menyusahkannya. Kabili berkata dengan gagap. Nathan menyeringai keji. Bukankah belum lama kamu mengatakan menggunakan berbagai cara menindas ibuku? Mengapa sekarang berubah? Raja Hermahem tersenyum malu. Kami. Kami hanya bercanda. Kami tidak berani menyentuh ibumu. Kami masih berbakti padanya. Ya benar. Kami memperlakukannya dengan sangat baik. Tuan Clark. Coba anda pikir baik-baik. Hampir 30 tahun. Jika kami benar-benar menyiksanya. Apa dia masih hidup? Kabili mengingatkan. Ya. Jika kita menyiksanya. Apa dia bisa bertahan selama itu? Pasti sudah meninggal. Sekarang dia hidup dengan sehat. Membuktikan kami memperlakukannya dengan baik. Raja Hermahem tersenyum. Itu karena takdir ibuku dan tekadnya yang kuat. Nathan tiba-tiba meraung. Suara ini benar-benar mengejutkan Raja Hermahem dan putranya. Nathan tersenyum. Coba kalian tebak apa yang akan aku lakukan pada kalian selanjutnya. Bab 932. Aku hajar keluarga kerajaan pertama Neslandia. Melihat senyum Nathan. Raja Hermahem dan putranya tahu bahwa bencana akan datang. Puan Clark. Mohon ampuni kami. Kami hanya melakukan tugas yang diberikan pada kami saja. Di mata mereka. Kami hanyalah seekor anjing. Keduanya panik dan memohon ampunan dari Nathan. Majikan kalau menjijikan. Anjing peliharaan mereka juga menjijikan. Niat membunuh melintas di mata Nathan. Dia tiba-tiba meraih kerah Raja Hermahem dan mengangkatnya ke udara. Raja Hermahem kakinya tidak menyentuh tanah. Terangkat di udara. Lalu Nathan menendangnya. Tidangnya wajahnya memerah. Brak, krak. Nathan meninju tulang rusuknya. Langsung terdengar suara tulang yang retak. Dengan satu pukulan tulang rusuknya patah beberapa. Ah. Raja Hermahem mengeluarkan suara yang memilukan. Brak, krak. Ah. Tulang rusuk di sisi lain juga patah dengan satu pukulan. Brak, krak. Titik, titik, titik. Berikutnya tulang dada. Langsung dihantam mencekung ke dalam. Brak, krak. Nathan meninju lagi. Pangkal hidungnya runtuh. Seluruh wajahnya benar-benar cekung ke dalam. Brak, krak. Titik, titik, titik. Brak, krak. Titik, titik, titik. Selanjutnya. Semua tulang di lengan dan kaki dihancurkan oleh Nathan dengan tinjunya. Tidak ada bagian dari tubuh Raja Hermahem yang utuh. Tulang-tulang itu hampir remuk menjadi bubuk. Selama Nathan memukulnya satu persatu. Raja Hermahem kesakitan hingga pingsan delapan kali. Dia dipukul hingga tersadar lalu dipukul lagi hingga kembali pingsan. Ceritannya tidak pernah berhenti. Selanjutnya giliran kamu. Nathan melemparkan Raja Hermahem ke tanah dan mengangkat Kabili. Dengan cara yang sama, Nathan menghancurkan tulangnya dengan tinju demi tinju. Kabili lebih tidak berguna dibanding ayahnya. Dia pingsan 13 kali karena kesakitan dan menjerit lebih mengenaskan. Keduanya di tangan Nathan menerima siksaan seperti dalam neraka. Ketika hukuman dari Nathan selesai. Mereka berdua berbaring di tanah tidak bisa bergerak. Karena tulangnya semua remuk. Dibandingkan dengan siksaan yang diderita ibuku. Aku jauh lebih berbelas kasih. Seharusnya aku membunuh kalian. Nathan berkata dengan tenang. Raja Hermahem dan putranya menatap Nathan dengan tatapan ketakutan. Orang ini akan menjadi mimpi buruk seumur hidup mereka. Selamanya tidak akan bisa terhapus. Nathan memandang keduanya dan berkata. Alasan mengapa aku tidak membunuh kalian sangat sederhana. Aku ingin kalian memberitahu keluarga Clark Gandala. Katakan pada mereka. Aku Nathan Clark sudah kembali. Tidak ada seorang pun yang bisa mengurung ibuku. Siapapun yang menyentuhnya akan kubunuh. Juga beritahu keluarga Clark. Aku Nathan Clark cepat atau lambat akan mengunjungi mereka. Yang ingin aku hajar adalah kalian keluarga kerajaan pertama Neslandia. Bersambung